Pendekar Remaja, Jilid 30. Ketika Lilani bertemu dengan Li Xiong, gadis itu memandang dengan metu sayu, lalu bertanya perlahan, Tai Hiap, bilakah kita akan mencari suku bangsaku? Sekarang juga, Lilani. Hari ini juga jawab Li Xiong dengan hati diliputi keharuan besar. Ada pun Lo Xiong begitu bertemu dengan Tian Kek Hwasio, cepat-cepat dia memberi hormat. Hwasio sangat tua itu mengangguk-angguk lagi dengan senang. Adanya Sin Kek Lo Xiong bersama Li Xiong, menandakan bahwa pemuda itu betul-betul seorang yang boleh dipercaya, pikir Hwasio ini, karena dia tahu betul orang macam apa adanya Sin Kek Lo Xiong. Lebih baik kita mengantar dulu Nona Lilani ke utara. Setelah kita dapat bertemu dengan rombongan suku bangsa Aimi dan mengembalikan Nona itu kepada bangsanya, baru kita mencoba untuk mencari keterangan perihal ayahmu, kata Lo Xiong sesudah mereka bertiga mulai melakukan perjalanan. Li Xiong menyetujui pikiran ini, akan tetapi dia hendak mengetahui pendirian Lilani yang kini nampak demikian pendiam dan wajahnya selalu diliputi kemurungan. Tai Hiap tahu bahwa aku selalu hanya menurut saja. Sesuka hatimu sajalah, aku hanya ikut, karena apakah daya seorang seperti aku jawaban ini tak saja membuat Li Xiong menjadi amat terharu, bahkan Lo Xiong yang tidak tahu apa-apa tentang urusan mereka, menjadi kasihan sekali melihat Lilani. Dia lalu bersikap ramah-tamah dan baik terhadap gadis ini sehingga Lilani merasa agak terhibur dan suka kepada pengemis sakti ini. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di kota Chiangkau, dekat dengan tapal batas Mongolia di Provinsi Hopak. Mereka melihat kota itu sunyi seperti kota-kota dan dusun lainnya di dekat tapal batas, karena penduduknya sebagian besar telah pergi mengungsi ke selatan, takut akan penyerbuan dan gangguan tentara-tentara. Di sepanjang jalan, Li Xiong dan Lo Xiong mendengar tentang kekacauan dan gangguan para tentara Mongol dan Tartar. Lo Xiong yang berjiwa Patriot itu menjadi marah sekali dan beberapa kali dia menyatakan kepada Li Xiong bahwa kalau dia bertemu dengan tentara musuh, dia tentu akan menyerang mereka. Sebaliknya, pemuda itu hanya diam saja tidak menyatakan perasaannya hingga sukar bagi Lo Xiong untuk mengetahui isi hati pemuda aneh ini. Seperti biasa, di dalam kota Chiangkau mereka mencari tempat bermalam di dalam kuil yang sudah ditinggal pergi oleh para Hu Xiongnya, dan di sana hanya terdapat dua orang Hu Xiong penjaga kuil yang ramah-tamah. Si Chu, sungguh amat berani sekali Jiwi Si Chu datang ke tempat ini. Setiap waktu kota ini dapat diserbu oleh gerombolan musuh yang jahat. Tentu saja untuk Nona ini tidak ada bahayanya, kedua Hu Xiong ini memandang kepada Lilani dengan kening dikerutkan. Betapapun Lilani bersikap sebagai seorang gadis Han, tetap saja kecantikannya yang berbeda dengan gadis-gadis Han itu mudah menimbulkan dugaan bahwa dia bukanlah gadis bangsa Han. Kulit seorang gadis Han ini berbeda dengan gadis Han yang kulitnya kekuning-kuningan. Sebaliknya kulit tubuh gadis ini putih kemerah-merahan. Biarkan mereka datang, akan kami sikat kata Lo Xiong dengan marah sekali. Kedua orang Hu Xiong itu diam saja, akan tetapi di dalam hatinya mengejai orang yang berpakaian pengemis itu. Siapa berani bersikap sombong terhadap gerombolan Mongol yang mempunyai banyak perwira pandai? Akan tetapi, ketika Li Xiong minta tolong kepada Hu Xiong itu untuk membelikan makanan dan mengeluarkan uang pelak, pendeta-pendeta itu bersikap manis dan membantu serta melayani mereka dengan ramah. Li Xiong dan kawan-kawannya tidak mengira bahwa diam-diam kedua orang Hu Xiong itu telah melaporkan hal keadaan mereka, terutama Lilani kepada seorang gagah yang selalu melakukan pengawasan terhadap matembat sembongol di tempat itu. Orang gagah ini bukan lain adalah Kam Wi, paman dari Kam Liyong. Di dalam usahanya mencari kawan-kawan yang hendak membantu pertahanan tapal batas dari serangan musuh, Kam Wi memisahkan diri dari Su Hengnya, Tiong Kun Tojin dan pergi sampai ke kota Cilang Kau. Di sepanjang jalan dia selalu berlaku waspada. Apabila dia melihat ada orang-orang Keng Ou yang hendak menyeberang ke utara untuk bersekutu dengan orang-orang Mongol, tentu orang-orang Keng Ou itu akan dibujuknya, baik dengan jalan halus ataupun dengan kerkasar. Mendengar laporan kedua orang Hu Xiong itu bahwa ada dua orang gagah yang sikapnya mencurigakan bersama seorang gadis Haimi hendak bermalam di kuil, diam-diam Kam Wi merasa curiga sekali. Pada keesokan harinya, ketika Li Xiong, Lo Xiong dan Lilani melanjutkan perjalanan mereka, sebelum meninggalkan kota yang sunyi itu, tiba-tiba saja mereka sudah berhadapan dengan seorang laki-laki tinggi besar yang melompat keluar dari sebuah tikungan jalan. Orang ini bukan lain adalah Kam Wi. Begitu melihat keadaan Lilani, maka taulah Kam Wi tokoh Kun Lun Pai itu bahwa gadis ini memang seorang gadis Haimi. Maka, untuk mencari bukti, dia segera menegur Lilani dalam bahasa Haimi. Apakah kau orang Haimi? Ditegur demikian tiba-tiba dalam bahasanya sendiri, Lilani menjadi terkejut, akan tetapi dia menjawab juga, betul. Saudara siapakah? Akan tetapi Kam Wi tak banyak cakap lagi, segera membentak dan mengulur tangannya hendak menangkap pundak kiri Lilani, metu-metu mongol. Jangan harap kau akan dapat melepaskan diri dari Sin Ho Won Hyong. Akan tetapi Lilani bukanlah seorang gadis yang lemah. Ia pun telah mendapat tambahan pelajaran silat dari Li Xiong, maka kegesitannya bertambah. Melihat betapa orang tinggi besar yang berwajah galak itu tiba-tiba menyerang dan hendak menangkap kundaknya, dia cepat mengelak dan melompat mundur. Bukan main marahnya hati Kam Wi melihat cengkeramannya dapat dihilangkan oleh gadis itu. Sekarang kecurigaannya makin bertambah. Seorang gadis Haimi dapat mengelak dari cengkeramannya pastilah bukan orang semelarangan dan patut kalau menjadi metu-metu mongol atau setidaknya pencari orang-orang Kang Ou untuk membantu gerakan bangsa mongol. Bagus, kau berani mengelak? Cobalah kau mengelak lagi kalau dapat sambil berkata demikian, Kam Wi mengeluarkan kepandainya yang sangat diandalkan, yaitu ilmu silat Ho Giao Kang. Tangannya terlulur maju merupakan cengkeraman atau kuku harimau dan dia menubruk ke depan untuk menangkap atau mencengkeram pundak gadis itu. Lilani benar-benar menjadi bingung dan gugup. Serangan kali ini hebat bukan main dan kedua tangan Kam Wi yang merupakan kuku harimau itu betul-betul sulit untuk dihilangkan lagi. Jalan ke kanan-kiri atau ke belakang telah tertutup sehingga Lilani hanya akan dapat menghindarkan serangan ini kalau ia dapat ke atas atau amblas ke dalam bumi. Tetapi pada saat itu terdengar bentakan keras dan tahu-tahu tubuh gadis itu benar-benar mumbul ke atas. Kam Wi sampai membelalakan matanya ketika tiba-tiba yang hendak ditangkapnya itu lenyap dari depan matanya dan telah melompati tubuhnya melalui atas kepala dan tiba di belakangnya. Ia cepat menengok dan ternyata bahwa yang menolong gadis itu adalah pemuda yang tadi bersama gadis itu datang dengan tenangnya. Memang sesungguhnya adalah Li Xiong yang telah menolong Lilani dari cengkeraman Kam Wi tadi. Ketika tadi pemuda itu melihat betapa Lilani terancam bahaya cengkeraman yang demikian lihainya, cepat dia melompat sambil menyambar pinggang Lilani, dibawah lompat melewati atas kepala Kam Wi dengan gerakan hui niau coanen, burung terbang menerjang mega. Dengan gerakan ginkang yang luar biasa ini ia pun berhasil menolong gadis itu sehingga kini Kam Wi memandang dengan tertegun dan penuh kekaguman. Siapa saudara muda yang gagah ini? Mengapa dapat bersama dengan seorang gadis haini yang menjadi matumatumongol? Apakah mungkin seorang enghiong yang gagah perkasa sampai tersesat dan hendak mengkhianati bangsa sendiri? Sebelum Li Xiong sempat menjawab, Lo Xiong sudah mendahuluinya. Pengemis tua ini mengangkat kedua tangan menjura sambil berkata, Orang gagah, harap kau suka bersabar dahulu, agaknya kau sudah salah sangka. Kami sekali-kali bukanlah pengkhianat-pengkhianat seperti yang kau kira. Kam Wi berpaling kepada Lo Xiong dan ketika melihat pengemis ini ia memandang penuh perhatian dan berkata, Ahaha, bukankah aku berhadapan dengan Sieng K. Lo Xiong? Lo Xiong tertegur dan ia mengerti bahwa dulu tentu orang yang gagah ini pernah bertemu atau bahkan kenal dengannya, Akan tetapi dia telah lupa sama sekali. Karena itu dengan senyum ramah ia berkata, Maaf, memang benar si Yawute adalah Lo Xiong orang yang bodoh. Akan tetapi sungguh otakku yang tumpul tidak ingat lagi siapa adanya orang gagah yang berdiri di hadapanku sekarang. Kam Wi tertawa bergelak. Ah, ahaha, Sieng K. Lo Xiong benar-benar suka bergurau. Kini aku sudah tak ragu-ragu lagi bahwa kawan-kawanmu ini pasti bukan orang jahat, Akan tetapi sungguh sangat mengherankan apabila seorang Sieng K. Lo Xiong sampai lupa kepadaku. Aku adalah Kam Wi, sudah lupa lagi kah kau akan Sieng Ho Wang Hiong dari Kulun Pai? Akan tetapi Kam Wi tidak tahu bahwa benar-benar Lo Xiong tidak ingat lagi kepadanya. Bagaimanakah pengemis ini dapat ingat kepadanya sedangkan terhadap diri sendiri saja sudah lupa? Akan tetapi Lo Xiong tidak mau berpanjang lebar, maka cepat ia menjura lagi sambil berkata, Ah, tidak tahunya Sien Ho Wang Hiong Kam Wi, tokoh dari Kulun Pai? Maaf, maaf, kami tidak tahu sebelumnya maka sudah berani bertindak kurang ajar. Harap Eng Hiong suka melepaskan kami, karena sesungguhnya kami bukanlah orang-orang jahat. Kami hendak mengantar Nona ini kembali ke bangsanya maka bisa sampai di tempat ini. Kam Wi berdiri ternganga. Lo Xiong sama sekali tidak menyangka bahwa ucapannya ini benar-benar mengherankan hati Kam Wi karena dahulu Lo Xiong tidak sedemikian sopan santun sikapnya. Mengapa pengemis ini begini berubah? Sungguh aneh Kam Wi berkata, Kalian tidak bermaksud menggabungkan diri dengan para pengkhianat bangsa, akan tetapi ingin mencari suku bangsa Aimi, sedangkan suku bangsa Aimi sudah bersekutu dengan orang-orang Mongol. Bangsa Aimi dan bangsa Mongol sudah menjadi sekutu untuk menyerang dan mengganggu negara kita. Kau bohong tiba-tiba Lilani berseru keras. Bangsaku tidak pernah berlaku seperti itu. Selamanya bangsaku bahkan selalu diganggu oleh orang-orang Mongol, dan sebaliknya selalu mendapat pertolongan bangsa Hon. Tak mungkin sekarang bisa bersekutu dengan perampok-perampok Mongol. Nona, baiknya kau datang bersama Sin Kailo Xiong sehingga aku percaya bahwa kau bukanlah orang jahat. Apabila tidak demikian halnya, tuduhan bohong kepada Sin Ho Weng Hiong Kam Wi sudah merupakan alasan yang cukup untuk membuatku turun tangan. Aku Kam Wi selama hidup tak pernah berbohong. Agaknya kau telah lama meninggalkan bangsamu sehingga kau tidak tahu betapa pemimpinmu yang bernama Saliban itu sudah membawa bangsamu bersekutu dengan orang-orang Mongol. Lilani kaget sekali. Saliban adalah seorang di antara setian banyak pamannya. Memang dia tahu bahwa di antara paman-pamannya, Saliban adalah seorang yang jahat. Menurut cerita mendiang ibunya, Meilani, dulu Saliban pernah memberontak bahkan hampir saja membunuh kakeknya karena pamannya itu ditolak cintanya oleh ibunya yang pada masa itu sudah bertunangan dengan Manako, mendiang ayahnya. Lilani berpaling kepada Li Siong, Tai Hiap, bantulah aku untuk menolong bangsaku dan melenyapkan Saliban yang memang jahat itu. Mari kita pergi mencari mereka. Li Siong tidak membantah dan kedua orang muda ini tanpa melirik lagi kepada Kam Wi lalu pergi dari situ. Adapun Sin Kailo Sian cepat memberi hormat kepada Kam Wi dan berkata, Sin Ho Wung Hiong, terima kasih atas kepercayaanmu. Biarlah lain waktu kita berjumpa lagi, setelah berkata demikian, Sin Kailo Sian hendak pergi. Akan tetapi Kam Wi menahannya dengan kata-kata, nanti dulu, kawan. Negara sedang terancam oleh penyerbuan pengacau-pengacau Mongol dan Tartar. Apakah kau sebagai seorang gagah mau berpeluk tangan saja? Siapa bilang aku hendak peluk tangan saja? Dimana saja aku bertemu dengan mereka, aku akan mengerahkan sedikit kebodohanku untuk menghancurkan mereka. Bagus, kalau begitu kau benar-benar seorang sahabat. Ketahuilah bahwa aku sedang mengumpulkan kawan-kawan seperjuangan. Jika kau bermaksud membantu, pergilah ke Gunung Al-Katasan dan bantulah tentara kerajaan di sana. Aku akan memperhatikan omonganmu, Sin Ho Wung Hiong. Akan tetapi terlebih dahulu aku akan membantu Nona Lilani mencari bangsanya. Maka pergilah Loh Sian menyusul Li Xiong dan Lilani yang telah berangkat lebih dulu. Setelah mengalami peristiwa yang tidak enak itu, dan yang disebabkan oleh keadaannya sebagai seorang gadis Haimi, Lilani lalu berganti pakaian. Ia merasa malu dan menyesal sekali mendengar betapa bangsanya sudah dibawa tersesat oleh Saliban sehingga suku bangsa Haimi kini dipandang sebagai musuh oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Untuk mencegah terjadinya hal seperti yang tadi dialami saat bertemu dengan Sin Ho Wung Hiong Kamwi, Lilani lalu mengenakan pakaian seperti seorang gadis Han, bahkan rambutnya juga diubah susunannya sehingga kini dia benar-benar merupakan seorang gadis Han yang cantik. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan cepat, sama sekali tidak menduga bahwa diam-diam Sin Ho Wung Hiong Kamwi tokoh Kun Lun Pai itu masih membayangi mereka. Kamwi merasa curiga kepada mereka yang disangkanya macu-macu bangsa mongol. Kehadiran Loh Sian memang menimbulkan kepercayaannya, akan tetapi sebaliknya sikap Loh Sian yang amat berbeda dengan dahulu, mengembalikan kecurigaannya. Ia tadi telah menyaksikan kelihayaan pemuda tampan yang mengawani gadis itu, maka khawatirlah dia kalau-kalau mereka itu benar-benar akan menggabungkan diri dengan kaum pengacau. Pada suatu pagi, tibalah mereka di dusun yang berada di sebelah selatan kaki Gunung Al-Katasan. Dusun itu cukup ramai dan di situ banyak sekali orang gagah dari berbagai golongan. Memang amat mengherankan apabila melihat di tempat yang jauh di sebelah utara itu begitu banyak terdapat orang-orang dari selatan. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa melakukan perdagangan dengan orang-orang mongol dan biarpun keadaan amat mengkhawatirkan dengan timbulannya bahaya perang, namun orang-orang yang ulet ini masih saja mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Pada saat Loh Sian dan kedua orang kawannya sedang enak berjalan, tiba-tiba terdengar bentakan keras. Ha, bangsat muda, kebetulan sekali aku bertemu dengan kau di sini. Orang ini ketika dilihat ternyata adalah Bansai Chinjin. Seperti telah diketahui, Bansai Chinjin pernah bentrok dengan Lee Song dan pemuda itu mengamuk dan telah membunuh beberapa orang murid dan kawan Bansai Chinjin ketika orang-orang muda itu mengganggu Lilani dahulu. Kini melihat pemuda ini, bukan main marahnya Bansai Chinjin sehingga dia langsung menegur di jalan raya. Bansai Chinjin bukan seorang diri di situ, akan tetapi ditemani oleh seorang pengemis tua yang sangat menyeramkan. Rambutnya dipotong pendek dan berdiri kaku seperti kawat. Pengemis menyeramkan ini sesungguhnya bukan lain adalah Coa Ong Lojin, ketua dari perkumpulan Coa Tung Kaipang. Sebagaimana sudah dituturkan, dua orang pengurus kelas satu dari Coa Tung Kaipang yang pernah bertempur dan dikalahkan oleh Hang Beng yang telah diangkat menjadi ketua dari Hak Tung Kaipang. Dalam usahanya mencari kawan-kawan, Bansai Chinjin berhasil pula menempel raja pengemis yang terkenal galak dan ganas ini dan kini mereka berada di utara karena memang Bansai Chinjin sudah mengadakan persekutuan dengan malangikan. Yang menjadi perantara adalah muridnya sendiri yaitu Bo Hun Ti yang sudah lebih dahulu menggabungkan diri dengan tentara Mongol dan membantu mereka. Setelah Bansai Chinjin tidak berhasil mengadakan persekutuan jahat dengan perwira Bu Kuan Ji, maka kakek jahat ini lalu pergi dan langsung menuju ke utara. Dia mengubah cita-citanya. Kini dia berusaha menggunakan kekuatan tentara Mongol dan berpura-pura membantu malangikan dan kemudian setelah mendapat kemenangan, akan merampas kedudukan tinggi di kerajaan. Dia terkenal hartawan dan dengan mempergunakan hartanya, banyak orang yang gagah-gagah yang terbujuk oleh Bansai Chinjin untuk membantu usahanya yang penuh hianat ini. Ketika secara tiba-tiba Bansai Chinjin melihat Li Xiong, maka tak tertahan lagi ia segera membentak sambil memandang dengan penuh kebencian. Demikian pula sebaliknya, Li Xiong yang sudah pernah melihat Bansai Chinjin juga timbul marahnya. Setan tua, kau berada di sini? Orang macam kau tentu tidak mempunyai maksud baik bentak Li Xiong sambil mencabut pedangnya. Akan tetapi pada saat itu Bansai Chinjin telah melihat Lo Xiong dan kakek ini memandang dengan wajah berubah. Ketika kakek mewah ini melihat betapa Lo Xiong seolah-olah tidak mengenalnya, dia menjadi lega dan bertanya. Pengemis tua ini bukankah gurumu kata-kata ini mengandung sindiran sekaligus juga mencoba untuk menguji apakah Lo Xiong masih belum sembuh dari pengaruh racun yang dulu ia jejalkan ke mulutnya. Bangsat tua tak usah banyak mulut. Minggirlah dan beri kami jalan sebelum kesabaranku habis kata Li Xiong. Kalau menurutkan kata hatinya, ingin sekali Li Xiong menyerang saja kakek itu. Akan tetapi ia bukan seorang yang sembrono dan bodoh. Ia sudah maklum akan kepandaian Bansai Chinjin, dan dengan adanya Lo Xiong dan Lilani di situ, maka tugasnya akan lebih berat. Kepandaian kedua orang ini masih jauh untuk dapat menghadapi Bansai Chinjin, dan jika kakek mewah ini mengganggu mereka, akan sukarlah baginya untuk melindungi mereka. Oleh karena ini maka Li Xiong menahan kesabarannya dan bila mana mungkin hendak segera menjauhi kakek Li Hai ini tanpa pertempuran. Akan tetapi pada saat pengemis yang menyeramkan itu melihat Lo Xiong, rambutnya dan jenggotnya yang kaku seakan-akan menjadi makin kaku, sepasang matanya memandang marah. Bukankah kau yang bernama Sin Kai Lo Xiong? Ia bertanya sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah Lo Xiong. Sesungguhnya pada saat itu Lo Xiong sedang memandang kepada Bansai Chinjin dengan sepasang metel, terbelalak. Ia merasa seperti pernah melihat orang tua yang berpakaian mewah dengan baju bulu itu, akan tetapi dia lupa lagi di mana. Ketika mendengar orang menyebutkan namanya, dia lalu memandang kepada pengemis yang menyeramkan itu sambil menjawab, Benar, kawan. Aku adalah Lo Xiong. Bagus seru Chua Ong Lo Jin dengan marah. Kau lah yang menjadi biang peladi dan telah mengacau perkumpulanku ketika aku pergi. Tidak ingatkah kau? Memang dahulu di waktu mudanya, pernah Lo Xiong mengobrak abrik Chua Tung Kaipang, akan tetapi tentu saja ia tidak ingat lagi akan hal itu. Dia hendak menjawab, akan tetapi tak diberi kesempatan oleh Chua Ong Lo Jin yang langsung menyerangnya dengan tangan kosong. Ilmu silat dari Raja Pengemis ini benar-benar hebat. Kedua lengannya bergerak bagaikan dua ekor ular dan mengarah kepada leher dan lambung Lo Xiong. Li Xiong melihat hebatnya serangan ini, maka cepat dia melompat dan menggerakkan pedangnya menahan serangan itu sambil membentak, Pengemis Sina, jangan berlaku sombong di depan kami. Chua Ong Lo Jin terkejut sekali melihat berkelebatnya sinar pedang di tangan Li Xiong. Sungguhpun pedang itu tidak diserangkan kepadanya, hanya digunakan untuk menjaga Lo Xiong, namun lidah pedang menaga yang panjang berwarna merah itu menyambar ke jurusan uratna di tangan kanannya. Sambil berseru kerasia menarik kembali tangannya dan kemudian menyerang Li Xiong dengan hebat. Dengan gerakan cepat sekali tahu-tahu sebatang tongkat yang bengkak-bengkok seperti ular telah berada di tangannya dan tongkat itu lalu dipergunakan untuk menyerang dada Li Xiong. Tentu saja pemuda ini tidak berlaku lambat dan cepat menangkis dengan keras untuk mematahkan tongkat itu. Akan tetapi dia kaget sekali karena ternyata bahwa tongkat itu sama sekali tidak menjadi rusak pada saat beradu dengan pedangnya dan ketika mereka bertempur, Li Xiong mendapat kenyataan bahwa ilmu tongkat pengemis ini hebat luar biasa. Memang, Cho Aung Lo Jin adalah seorang berilmu tinggi dan dia sendiri yang menciptakan ilmu tongkat Cho Aung Hoat ini. Seorang yang telah dapat menciptakan ilmu silat tentu dapat dibayangkan betapa tinggi dan mahir di dalam hal ilmu silat. Tentu saja Li Xiong tidak mau kalah, untungnya ia telah mempelajari ginkang luar biasa dari ibunya, dan dalam hal ilmu silat, ibunya sudah menggembelengnya semenjak kecil sehingga kini dia telah memiliki kepandayan yang tinggi. Ketika melihat betapa Li Xiong telah bertempur dengan hebat, Lo Xiong tidak mau tinggal diam dan demikian pula lilani. Mereka berdua maju bersama untuk membantu Li Xiong. Akan tetapi dari samping segera berkelebat bayangan Hun Coi maut dari Bansai Chinjin dibarengi suaranya yang parau. Hahaha, Lo Xiong pengemis jembel. Kau masih belum melupakan ilmu silatmu sambil tertawa-tawa Bansai Chinjin lalu menghadapi lilani dan Lo Xiong. Tentu saja kedua orang itu bukan lawannya dan sebentar saja ujung Hun Coi-nya telah dapat menotok roboh lilani dan Lo Xiong. Kemudian sambil berseru keras, Bansai Chinjin menyerbu dan membantu Coa Ong Lo Jin mengeroyok Li Xiong. Kalau hanya menghadapi Coa Ong Lo Jin atau Bansai Chinjin seorang saja Li Xiong pasti akan mampu mempertahankan diri dan belum tentu kalah. Akan tetapi kini dia dikeroyok oleh dua orang kakek yang lihai itu, tentu saja ia menjadi repot sekali. Apalagi ia merasa amat gelalisah pada saat melihat betapa Lo Xiong dan lilani telah direbohkan oleh Bansai Chinjin. Kebenciannya terhadap Bansai Chinjin meluap-luap dan pedang menangganya ditujukan terus untuk merobohkan kakek mewah ini. Oleh karena perhatiannya terutama ditujukan untuk menghadapi kakek ini, maka setelah pertempuran berjalan hampir lima puluh jurus, ujung tongkat tular dari Coa Ong Lo Jin dengan tepat menotok pundaknya dari kanan. Li Xiong mengeluarkan seruan keras, tubuhnya terhuyung-huyung, lantas pedangnya terlepas dari pegangan dan robohlah dia tak sadarkan diri lagi. Bansai Chinjin tertawa bergelak-gelak. Kita bawa mereka ke rumahku katanya setelah mengambil pedang Li Xiong, dan bersama Coa Ong Lo Jin lalu berlari cepat menuju ke rumah gedung milik Bansai Chinjin. Di kota ini Bansai Chinjin amat berpengaruh. Kota ini telah ditinggalkan oleh para petugas dan penjaga, maka siapa yang berani menghalangi kakek mewah yang kaya dan liha ini? Ketika tadi terjadi pertempuran, orang-orang sudah meninggalkan jalan itu sehingga keadaan menjadi sepi sekali. Setelah tiba di dalam gedung, Bansai Chinjin lalu melemparkan tubuh Mi Xiong ke dalam sebuah kamar. Dia yang paling berbahaya, katanya. Kemudian dia yang membawa Lo Xiong dan Lilani ke dalam ruang depan. Dengan sekali tepuk saja Lilani dan Lo Xiong siuman kembali dari keadaan yang tidak berdaya. Lilani segera menghampiri Lo Xiong dan memegang tangan kanan pengemis ini dengan wajah pucat dan penuh kekhawatiran. Sebaliknya Lo Xiong tetap tenang, berdiri memandang kepada Bansai Chinjin dan Coa Ong Lo Jin. Bansai Chinjin, apakah yang hendak kau lakukan kepada dua orang ini? Tanya Coa Ong Lo Jin sambil tertawa-tawa dan menenggak arak yang telah tersedia di atas meja. Matanya yang besar itu mengerling ke arah Lilani penuh gairah. Bansai Chinjin tersenyum. Kalau kau suka bunga Haimi ini, ambillah, katanya kepada kawannya itu yang hanya tertawa saja. Dia sudah menyebabkan kematian banyak orang tamuku, bahkan rumahku sampai dibakar oleh pemuda tadi. Ada pun pengemis ini, ahaha, lihat, bukankah dia mirip seperti boneka hidup dia mendekati Lo Xiong yang menentang pandang matanya dengan berani. Lo Xiong, kau benar-benar sudah lupa kepadaku? Sesungguhnya Lo Xiong sama sekali tidak ingat lagi kepada Bansai Chinjin, akan tetapi ia telah mendengar banyak dari Lily mengenai kakek mewah ini. Karena itu dengan senyum mengejek dia pun berkata, Sungguh pun ingatanku sudah banyak berkurang dan aku tak pernah bertemu kau, akan tetapi aku sudah cukup banyak mendengar namamu, Bansai Chinjin. Kau seorang pandai yang jahat dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau kau hendak membunuh aku, bunuhlah. Akan tetapi jangan kau mengganggu Nona ini, karena dia hendak mencari dan kembali kepada bangsanya, orang-orang Haimi. Dan pula, pemuda tadi itu harap kau bebaskan, jangan kau mengganggu putra seorang pendekar besar yang berjiwa bersih. Dia adalah putra dari pendekar besar Li Kong Xiong, harap kau mengingat nama ayahnya dan suka melepaskannya. Tadi pada saat mendengar bahwa Lilani sedang mencari suku bangsanya, Bansai Chinjin dan Coa Ong Lo Jin saling pandang dengan muka berubah. Akan tetapi ketika mendengar bahwa pemuda yang ditawanya itu adalah putra Li Kong Xiong, tiba-tiba wajah Bansai Chinjin menjadi pucat dan kaget sekali. Apa? Dia putra Li Kong Xiong. Kalau begitu kau, kau ingat kembali akan peristiwa dahulu. Lo Xiong sebetulnya tidak mengerti maksud pertanyaan ini, akan tetapi dia adalah seorang yang banyak pengalaman dan cerdik. Sengaja dia mengangguk dan berkata, mengapa tidak ingat? Kau maksudkan peristiwa dulu tentang Li Kong Xiong Teh Hiap? Tentu saja. Bangsa terendah. Jadi kau sengaja membawa putranya untuk mencariku? Ah, kalau begitu kalian harus mampus. Kakek mewah ini bangkit berdiri dan huncure mautnya sudah dipegang rat-rat di dalam tangannya. Nanti dulu, sahabat, tiba-tiba Coa Ong Lo Jin mencegahnya. Kau boleh saja membunuh Lo Xiong, akan tetapi gadis ini, dia menghampiri Lilani yang menjadi ketakutan. Eh, haha, Nona, benar-benarkah kau hendak pergi mencari bangsamu? Lilani mengangguk tanpa dapat mengeluarkan suara jawaban. Kenalkah kau kepada Saliban? Dia adalah pamanku. Kembali Coa Ong Lo Jin dan Ban Sai Chin Jin saling pandang. Biar aku yang membawamu kepada pamanmu, Nona kata Ban Sai Chin Jin. Pamanmu itu adalah kawan baik kami, jangan khawatir, kami tidak akan mengganggumu. Akan tetapi pengemis ini dan pemuda tadi harus mampus. Jangan bunuh mereka. Lilani menjerit dengan bingung dan ia bersikap untuk melawan mati-matian guna membela Lo Xiong dan Li Xiong. Kau tidak tahu, Nona. Mereka ini adalah orang-orang berbahaya yang kelak hanya akan menggagalkan rencana kita, rencana kami dan pamanmu. Nah, Lo Xiong, kau bersiaplah untuk mampus sambil berkata demikian, Ban Sai Chin Jin menghampiri Lo Xiong. Sementara itu, Lo Xiong semenjak tadi telah memutar otaknya. Ahaha, pasti ada apa-apanya dalam ucapan Ban Sai Chin Jin tadi. Kakek mewah ini pasti tahu akan kematian Li Kong Xiong dan menurut ucapannya tadi, sangat boleh jadi Li Kong Xiong terbunuh oleh Ban Sai Chin Jin. Ban Sai Chin Jing katanya sambil memandang tajam sama sekali tidak gentar menghadapi saat-saat mau tiu. Jadi kaukah yang membunuh Li Kong Xiong? Terdengar suara ketawa yang parau dan menyeramkan dari kakek mewah itu. Ahaha, kau kini berpura-pura tidak tahu. Sebentar lagi kau boleh menyusul dia. Huncuinya terayun, akan tetapi tiba-tiba Li Lani menubruk Lo Xiong, melindunginya dan berteriak keras, jangan bunuh dia. Li Lani, mingirlah, biar aku menghadapinya. Aku tidak takut mati, Lo Xiong berkata. Kini puaslah hatiku karena aku sudah tahu siapa yang membunuh Li Kong Xiong Tai Hiap. Akan tetapi Li Lani memegangi tangan Lo Xiong dan tidak mau melepaskannya. Ban Sai Chin Jin kembali mengangkat huncuenya, siap untuk dipukulkan. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan keras dan sesosok bayangan melompat masuk dari pintu depan. Ban Sai Chin Jin, manusia rendah. Jadi kaukah yang mendalangi semua pemberontakan dan pengkhianatan. Ketika Ban Sai Chin Jin dan Cho Aung Lo Jin menengok, mereka melihat seorang lelaki tinggi besar yang berwajah kasar berdiri sambil bertolak pinggang. Sin Ho Weng Hiong Kam Wai berkata Ban Sai Chin Jin dengan alis dikerutkan. Kau yang ku dengar sudah bertapa mengasingkan diri di Kun Lun San, datang ke sini mau apakah? Aku mempunyai perhitungan lama dengan Sin Ke Lo Xiong, apakah kau mau mencampuri urusan orang lain? Ban Sai Chin Jin, janganlah kau memutar-mutar persoalan. Urusan dengan segala macam pengemis tak ada sangkut proutnya dengan aku. Akan tetapi, tadi mendengar bahwa kau adalah sahabat dari Saw I Ban, maka mudah saja diduga bahwa tentu kau pula yang telah membujuk banyak orang-orang gagah di kalangan Kang Owe untuk menjadi pengkhianat-pengkhianat yang amat rendah. Dan hal ini, aku Sin Ho Weng Hiong Kam Wai tidak dapat membiarkannya begitu saja. Sambil berkata demikian ia melirik ke arah Co A Ong Lo Jin, karena sesungguhnya ketika tadi menyatakan bahwa urusan ia tidak mempunyai sangkut prout dengan segala macam pengemis, diam-diam dia telah menyindir Co A Ong Lo Jin. Merah muka Ban Sai Chin Jin mendengar ucapan ini. Kamu, kau manusia macam apa berani berlagak besar-besaran di hadapanku? Sepak terjangkuh yang manapun juga, kau tidak boleh tahu dan tidak boleh mencampuri. Urusan hubunganku dengan Saw I Ban, baik kita bicarakan nanti sesudah aku bikin mampus pengemis Hina ini dia kembali hendak menghampiri losian yang masih dipegangi lengannya oleh Lilani. Tahan dulu. Tidak boleh kau mengabaikan aku begitu saja, Ban Sai Chin Jin. Kau kira aku orang macam apa maka tidak kau layani lebih dulu? Kini Ban Sai Chin Jin benar-benar menjadi marah. Kamui, biarpun orang lain boleh takut mendengar kepandayan Mohou Jiao Kang, akan tetapi aku Ban Sai Chin Jin tidak takut. Sebetulnya apakah kehendakmu? Kau harus ikut dengan aku ke Kota Raja untuk menerima hukuman atas semua perbuatan pengkhianatanmu. Hohoho. Sejak kapan tokoh Kunlun Pai menjadi kaki tangan Kaisar Ban Sai Chin Jin menyindir? Ban Sai Chin Jin, dengan membawamu ke Kota Raja, berarti aku masih mau memandangmu kamu sebagai orang Kang O? Aku selamanya tidak peduli akan urusan pemerintah, akan tetapi kalau negara sedang dikacau musuh dan timbul pengkhianat seperti engkau, aku harus turun tangan. Tinggal kau pilih, ku bawa ke Kota Raja atau kau minta diadili oleh orang-orang Kang O sendiri. Kalau aku memilih yang terakhir tantang Ban Sai Chin Jin. Hukuman dunia Kang O bagi seorang pengkhianat bangsa hanyalah kematian. Bagus, Kam Wi. Kau hendak menghukum mati padaku? Hahaha. Aku merasa seperti mendengar seekor kucing hendak membunuh harimau. Majulah, biar aku membereskan jiwa anjingmu dulu sebelum aku bikin mampus losian. Sambil berkata demikian, Ban Sai Chin Jin segera menggerakkan huncuenya, akan tetapi Chua Ong Lo Jin yang semenjak tadi sudah menjadi marah sekali kepada Kam Wi yang dia anggap sombong sekali, segera mendahulunya berkata, Sahabat Ban Sai Chin Jin, biarlah aku sendiri yang membereskan cacing dari bukit Kun Lun ini. Karena melihat bahwa Kam Wi tidak bersenjata, Chua Ong Lo Jin tidak mau merendahkan diri dengan menyerang dan menggunakan senjata tongkatnya. Ia maju memukul dengan tangan kosong. Kam Wi cepat mengelak. Haha, sejak tadi aku sudah menduga bahwa kau tentulah Raja Pengemis Chua Tung Kai Pang yang jahat dan hinagina. Hayo keluarkan tongkatmu yang lapuk itu, hendak kulihat betapa jahatnya tongkat tularmu. Bangsat Shikam. Sudah semenjak lama aku mendengar bahwa Ho Jiao Kang dari Kun Lun Pai adalah hebat sekali. Kebetulan sekali kau datang membawa kesombonganmu di sini, biarlah kini ku coba sampai di mana si kepandayanmu. Maka kau berani bersikap sesombong ini setelah berkata demikian. Chua Ong Lo Jin lalu menyerang dengan kedua tangan dibuka dan jari-jari tangannya mengeras dan menegang. Melihat betapa kedua tangan pengemis itu sekarang tergetar dan mengeluarkan cahaya kehitaman, tahulah Kam Wi bahwa lawannya ini memiliki ilmu pukulan yang dia dengar disebut Hek Chua Tok Jiu, tangan racun ular hitam, yang amat berbahaya. Akan tetapi ia tidak takut dan cepat dia mengelak kemudian mengirim serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Tangan kanannya mencengkeram ke arah lambung lawan hingga hampir saja lambung Chua Ong Lo Jin menjadi korban. Harus diketahui bahwa tidak saja ilmu silat Ho Jiu Kang ini amat hebat, akan tetapi juga tenaga luakang dari Kam Wi sudah mencapai tingkat tinggi sehingga walaupun cengkeramannya tidak mengenai sasaran, akan tetapi angin pukulannya sudah membuat lawannya merasa lambungnya bagaikan terlanggar benda tajam. Chua Ong Lo Jin menjadi terkejut sekali dan tahulah dia bahwa tokoh Kun Lun Pai ini benar-benar tak boleh dibuat permainan. Dia lalu bersilat dengan amat hati-hati. Namun segera ternyata bahwa kepandayan Kam Wi benar-benar lebih menang setingkat. Di samping ia menang tenaga, juga ginkangnya amat mengagumkan. Sepasang kakinya berlompatan bagaikan seekor harimau dan kedua tangannya sangat ganas. Sekali saja Chua Ong Lo Jin kena sampok atau diterkam, pasti akan celakalah dia. Hal ini dimaklumi sedalamnya oleh Chua Ong Lo Jin. Maka, sesudah bertempur 20 jurus lebih, Raja Pengemis yang berlaku hati-hati ini mulai terdesak dan main mundur. Hahaha, begini saja kah kepandayan Raja Pengemis dari Chua Tung Kaipang? Hayo, jembel busuk, keluarkan kepandayanmu. Mana tongkatmu pemukul anjing itu Kam Wi mengejek sambil menyerang makin hebat. Sementara itu, Lo Sian dan Lilani menyaksikan pertempuran itu dengan hati gelisah. Lo Sian maklum bahwa meskipun kepandayan tokoh Kun Lun Pai ini lebih tinggi, namun apabila Bansai Chin Jin ikut maju mengeroyok, maka akan celakalah dia. Dia merasa bingung sekali. Untuk membantu, dia maklum bahwa kepandayannya masih kalah jauh. Tiba-tiba terdengar Lo Sian berseru keras, Sin Ho Wung Hiong, awas belakang. Sebetulnya seruan ini tidak perlu lagi, karena Kam Wi yang berkepandayan tinggi sudah mendengar adanya suara angin pukulan yang sangat hebat menyambar dari belakang. Pada saat itu ia sedang mendesak Cho Aung Lo Jin, maka ketika mendengar suara pukulan dari belakang dan melihat berkelebatnya Hun Cui Maut yang berkilauan, cepat ia berseru keras sekali. Tubuhnya mumbul ke atas dan kaki kanannya menendang ke depan untuk menghalangi serangan gelap yang dilakukan Bansai Chin Jin. Dengan lompatan tinggi yang dilakukan dengan ginkang hebat ini, selamatlah ia dari penyerangan Bansai Chin Jin yang dilakukan dengan care pengecut sekali itu. Sesampainya tubuhnya di atas, Kam Wi lalu menukar kedudukan kakinya. Kaki kiri yang ditekuk ke belakang itu tiba-tiba ditendangkan pula ke arah Cho Aung Lo Jin, adapun kaki kanan bagaikan halilintar menyambar dengan sepakan ke belakang sehingga kedua kaki itu menggunting dengan kaki kanannya menyerang ke arah pergelangan tangan Bansai Chin Jin. Inilah gerakan tendangan berantai yang disebut Soan Huang Tewe yang sangat lihai karena sepasang kaki itu melakukan tendangan dengan tenaga seribu kati beratnya. Bangsat Bansai Chin Jin, kau benar-benar curang sekali seru Kam Wi yang kini sudah turun lagi ke bawah. Akan tetapi Bansai Chin Jin tidak mempedulikan makian ini, dengan muka merah saking marah dan malunya dia lalu menyerang dengan huncwe mautnya, sedangkan Cho Aung Lo Jin juga sudah mencabut tongkat tularnya. Kam Wi, tokoh Kun Lun Pai itu benar-benar tangguh karena selain ilmu silatnya sudah tinggi, dia memiliki banyak sekali pengalaman bertempur melawan orang-orang pandai. Akan tetapi kali ini ia menghadapi dua orang jago kawakan yang tingkat kepandainya sudah sama dengan dia, karena itu dengan bertangan kosong saja menghadapi mereka, bagaimana ia dapat bertahan? Lo Sian dan Li Lali yang telah menjadi bingung itu baru teringat bahwa kalau Li Siong dapat membantu, tentu Kam Wi akan dapat menghadapi dua orang lawan jahat itu. Maka ketika melihat betapa dua orang kakak itu sedang mengeroyokan Wi, Lo Sian dan Li Lali cepat berlari ke dalam kamar di mana Li Siong tadi dilempar oleh Bansai Chin Jin. Mereka melihat pemuda ini masih rebah tak bergerak, hanya napasnya saja yang masih ada seperti orang pingsan. Cepat Lo Sian menepuk pundak pemuda itu dan mengurut jalan darahnya. Akan tetapi ia tidak dapat membebaskan Li Siong dari totokan Coa Ong Lo Jin yang selain liai, juga berbeda dengan totokan biasa. Betapapun Lo Sian mengurut-urut pundak Li Siong, tetap saja pemuda itu tidak sadar dan pundaknya bahkan ada tanda titik merah sebesar kacang kedelai. Lo Sian menjadi gelisah sekali sedangkan Li Lali lalu mulai menangis sambil memeluki tubuh Li Siong. Mari kita bawa dia lari keluar dari sini saja kata Li Lani. Kau boleh membawa dia lari, Li Lani. Akan tetapi aku tak dapat meninggalkan Sin Ho Weng Hiong begitu saja. Aku harus membantunya, biarpun untuk usaha ini aku akan tewas. Tidak selayaknya aku meninggalkan seorang penolong begitu saja mati sendiri. Li Lani dapat memaklumi sifat gagah dari Lo Sian ini. Dia sendiri pun apabila tidak ingat akan keselamatan Li Siong yang dicintanya, belum tentu sudi meninggalkan Kamwi dalam keadaan terancam bahaya seperti itu. Maka gadis ini lalu memondong tubuh Li Siong dan berkata, Lon Hiong, berlakulah hati-hati kemudian ia melompat keluar dari pintu belakang. Lo Sian segera kembali ke ruang depan dan ia melihat betapa Kamwi kini telah terdesak hebat sekali. Sungguh sangat lucu dan harus dikasihani melihat orang tinggi besar yang bertangan kosong ini melompat ke kanan-kiri untuk menghindarkan diri dari sambaran tongkat dan Hun Chue maut. Ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas serangan kedua orang lawannya. Sin Ho Wung Hiong, biar siau temem belamu dengan nyawaku tiba-tiba saja Lo Sian berseru keras. Pengemis sakti ini telah melepaskan ikat pinggangnya dan dia menyerbu bersenjatakan ikat pinggang ini. Biarpun ikat pinggang itu hanya terbuat dari sehelai kain, akan tetapi di dalam tangan seorang ahli dapat menjadi senjata yang cukup berbahaya. Dan sesungguhnya, kepandaian Lo Sian sudah mencapai tingkat tinggi juga, hanya saja apabila dibandingkan dengan tingkat kepandaian Ban Sai Chin Jin, Cho Aung Lo Jin, maupun Sin Ho Wung Hiong Kamwi, dia masih ketinggalan amat jauh. Lo Sian amat benci kepada Ban Sai Chin Jin, biarpun dia tidak ingat lagi akan perlakuan kejam kakek mewah ini terhadapnya belasan tahun yang lalu. Mungkin perasaan hatinya membisikkan sesuatu karena baru melihatnya saja, Lo Sian sudah merasa benci sekali. Oleh karena itu, begitu ia menyerbu ia tujukan ikat pinggangnya untuk menyerang Ban Sai Chin Jin. Ban Sai Chin Jin menjadi marah sekali. Jembel kelaparan. Aku tidak akan mengampuni jiwamu untuk kedua kalinya sambil berkata demikian, Hun Cuenya bergerak cepat dan ia sengaja menangkis ikat pinggang itu, terus memutar Hun Cuenya sedemikian rupa. Sebenarnya ikat pinggang itu ketika digunakan oleh Lo Sian, sudah menjadi kaku seperti besi. Akan tetapi begitu beradu dengan Hun Cuenya di tangan Ban Sai Chin Jin, seluruh tenaga luakang yang disalurkan oleh Lo Sian ke dalam ikat pinggangnya menjadi buyar karena dia memang kalah tenaga sehingga ikat pinggang menjadi lemas lagi. Karena ikat pinggang itu kini telah melibat Hun Cuenya, ketika Ban Sai Chin Jin mengerahkan tenaga membetotnya, terlepaslah ikat pinggang itu dari tangan Lo Sian. Dalam keadaan terhuyung-huyung Lo Sian hendak mempertahankan diri, akan tetapi tangan kiri Ban Sai Chin Jin cepat meluncur maju dan sekali totok saja robohlah Lo Sian dengan tubuh lemas. Jalan darah Kin Hun Hiat di bagian iganya telah kena ditotok sehingga biarpun pikirannya masih terang dan panca inderanya masih dapat dipergunakan, namun seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga lagi. Ban Sai Chin Jin tertawa bergelak-gelak, akan tetapi cepat ia kembali mengeroyok Kam Wi, karena sebentar saja dia meninggalkan Kam Wi untuk menghadapi Lo Sian, keadaan Coa Ong Lo Jin menjadi terdesak hebat oleh jagoan dari Kun Lun Pai itu. Kini kembali Kam Wi terkurung dan jago Kun Lun yang sudah lelah ini pun akhirnya kena ditendang roboh oleh Ban Sai Chin Jin. Hahaha Ban Sai Chin Jin tertawa bergelak, kemudian dengan amat tenangnya dia lalu memasang tembakau pada kepala pipanya yang panjang, menyalakan tembakaunya dan mengebulkan asap yang wangi. Ia nampak puas sekali, demikian pun Coa Ong Lo Jin. Kita bereskan saja mereka sekarang juga agar jangan merupakan gangguan lagi kata pengemis tongkatular itu. Nanti dulu, aku mau bicara sedikit kepada mereka, jawab Ban Sai Chin Jin yang segera menghampiri Kam Wi yang sekarang sudah menggelepak di lantai dengan mata melotot memandangnya penuh keberanian. Orang Syikam. Sesungguhnya tidak ada permusuhan di antara kita, akan tetapi kau sendiri yang datang mencari mampus, maka jangan menjadi penasaran kalau hari ini kau menemui maut. Kalau engkau mempunyai kepandaian lebih tinggi, tentu bukan engkau melainkan kami yang menggelepak di sini tak bernyawa lagi. Sebelum aku membunuhmu, ketahuilah bahwa memang sesungguhnya aku yang mengadakan persekutuan dengan bangsa Mongol. Kau tahu mengapa? Karena kaisar amat lemah, tidak pantas menjadi seorang junjungan. Aku tahu, kau membela kaisar karena keponakanmu, Kam Chiang Kun, menjadi panglima kerajaan. Karena itu aku harus membunuhmu. Kemudian Ban Sai Chin Jing menghampiri Losian dan berkata, Kau pengemis jembel hina-gina, selalu kau mencampuri urusanku dan selalu pula kau menghalangi jalanku. Agaknya memang dulu di dalam penjelmaan yang lalu kau telah berhutang nyawa kepadaku maka sekarang kau takkan mampus kalau tidak di tanganku. Dahulu aku sudah mengampuni nyawamu dan hanya merampah singatanmu, akan tetapi agaknya kau wiri hati kepada Li Kong Sian dan Su Heng Mo Mokei N.Y.O. Tiang Li. Kau juga harus mampus. Bukan main kagetnya hati Losian mendengar ini. Baru sekarang dia tahu bahwa yang membuat dia menjadi gila dan kehilangan pikiran adalah Ban Sai Chin Jin, yang membunuh Li Kong Sian. Bahkan Su Hengnya, Mo K.N.Y.O. Tiang Li seperti yang telah diceritakan oleh Li Li kepadanya, agaknya juga telah terbunuh oleh penjahat besar ini. Akan tetapi apa dayanya? Dia telah berada di dalam tangan orang ini dan agaknya tak lama lagi dia akan mati. Maka seperti juga Kamwi, Losian hanya memandang dengan mata melotot, sedikit pun tidak merasa takut. Terima kasih telah menonton!